Kita ke informasi lain, pemirsa kecuan mewarnai aksi penggembokan kantor Kelurahan Kencana, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga juga menyerang tiga kantor sekretariat Ormas yang diduga menjadi biangkeladi penggembokan kelurahan. Ratusan warga Kencana, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat merusak tiga bangunan sekretariat salah satu Ormas sebagai buntut dari penggembokan kantor Kelurahan Kencana. Satu persatu kantor Ormas ini dihancurkan warga karena menilai Ormas ini menjadi dalang dibalik aksi penggembokan Kelurahan. Warga juga merusak portal yang dibangun oleh Ormas karena mengganggu aktivitas warga. Adanya sengketa lahan antara Haji Rison dengan Kelurahan Kencana. Dan itu sebetulnya salah satu trigger saja. Karena perselisian yang sebenarnya yaitu kepemilikan secara keguruan 12 hektare area yang diklaim milik Haji Rison dan sekarang setengah dibuka di pengadilan. Kericuhan bermula saat seorang pria berseragam salah satu Ormas di Kota Bogor mendatangi kantor Kelurahan Kencana, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga yang kesal dengan penyegalan kantor Kelurahan oleh orang yang mengaku sebagai perwakilan pemilik tanah, kemudian mengeroyok perwakilan yang datang untuk berunding dengan pihak Kelurahan. Beruntung seorang anggota polisi berpakaian preman melepaskan temakan peringatan ke udara beberapa kali untuk membubarkan warga yang marah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, Ainews melaporkan.